SUV kedua terlaris Toyota Indonesia kini mendapat model total baru. Varian termahal bukan lagi 2.7V, sekarang SRZ untuk bensin dan VRZ untuk diesel. Tampang timeless digantikan sesuatu yang lebih berani dan mencolok. Apakah Only Fortuner pantas jadi penerus ketuanya yang sudah hadir lebih dari 10 tahun? Terima kasih telah menonton! Nah, nambah 70 jutaan, dari Innova tipe Q, kita dapat SUV yang kelihatan futuristik tapi tetap maskulin. Bonusnya, minus rasa was-was kalau lagi musim banjir gini di Jakarta. Dibanding sebelumnya, Fortuner lebih panjang dan lebar namun sedikit lebih pendek. By LED atau lampu beam dekat dan jauh dengan LED jadi yang dibangkain Fortuner. Meskipun kami bingung kenapa nggak ada opsi buat matiin. Footstep dan skit plastik memastikan kalau ini mobil yang tangguh. Dan kami suka tetap ada sentuhan modern seperti valve dual tone berukuran 18 inci. Begitu juga dengan lampu belakang LED yang kelihatan. Well, keren! Point Plus Fortuner dibanding yang lain, dia ada bagasi elektrik. Tapi sayang, tempat penyimpanan di belakang sini masih kurang luas. Nah, kalau dilipat juga, lantainya membentuk struktur tetangga dari sasis ladder frame-nya. Udah gitu, lipatan ke atas begini bikin susah masukkan barang yang gede. Misalnya masukkan tiga sepeda gitu. Tiap masuk ke SUV ladder frame, ingat aja, ruang yang ini dapet nggak selega kalau masuk ke MPV. Nah, untung nggak ada sunroof. Jadi, headroom di atas lumayan lega. Lightroom juga nggak ada masalah. Nah, sama kayak Innova, ini bisa slide-down recline. Recline-nya bisa sampai hampir tiduran. Ini juga ada arm press yang ada ke folder-nya. Satu lagi. Sekarang, udah ada fitur one-touch tumble. Jadi, tinggal sekali selek tuasnya. Lalu bisa masuk ke belakang. Nah, atap ini didesain supaya ada headroom belakang lebih. Tapi, meskipun begitu, kita sih nyaranin, kalau buat perjalanan jauh, ini buat anak kecil aja. Sekarang, pengaturan jog depan udah elektrik. Cuma minus lumbar aja. Nah, setirnya juga udah tilt dan teleskopik. Yang paling enak, itu sandaran kaki kiri lega banget. Jadi, nggak bakal berasa kosterfobik atau cepat pegel. Berkaca dari sebelumnya, kami sempat tidak percaya ketika melihat laci dashboard, fasia tengah, door trim, dan tuas serem tangan yang berlapis kulit. Panel kayu berubahan doff pun terasa asli dan membuat rasa kabin jadi sangat mewah. Lampu kabin pun sudah LED lho, meskipun desainnya tidak se ekstrim di sofa. Fitur juga dipastikan tidak pelit. Semua jendela sudah auto up, down, tombol audio steer, monitor plafon, power dan eco mode, sampai head unit layar 8 inci dengan touchscreen yang sangat sensitif dan jernih, bisa multi-gester dan air-gester meskipun cuma sekali-sekali. Mesin diesel 2KD dari Fortuner lama sudah ditinggal. Nah, sekarang pakai seri GD. Kapasitasnya turun di durung 400cc, tapi tenaganya naik. Apalagi torsinya, jadi 400Nm, tapi sayangnya sama kayak seri KD yang lama, mesin GD ini agak berisik kalau di saat idle atau di RPM rendah, kayak gini. Untungnya cukup gedein volume dari head unitnya aja. Kerta sound system dari 6 speaker-nya not bad lah buat diutupin suaranya. Posisi duduknya nggak setinggi kayak naik Everest, tapi tetap lebih rendah dibanding Fortuner sebelumnya. Kita sih suka posisi 2K rendah gitu, soalnya bikin jadi lebih relax. Tapi kalau mau duduk posisi commanding kayak SUV beneran, tinggal pencetanya ya tombolnya buat naikin ke tinggian. Meski udah pakai transmisi otomatis dalam percepatan baru, tapi kami nggak begitu suka sama performanya. Perpindahan saat dibawah halus pun agak nyentak. Kalau kick down, cenderung nyangkut dulu di putaran atas sebelum upshift. Isu paling nyebelin, saat transmisi digeser mode manual dan pedal shift untuk naikin gigi ditekan, sambil injak pedal gas maksimal, cuma angka gigi DMI aja yang naik. Gigi aslinya tetap nahan sampai putarannya maksimal dulu. Jadi kayak nggak manual ya. Fortuner-nya masih sama kayak Innova dan Hilux. Masih blau mau move on dari power steering hidrolis. Efeknya, setirnya jadi agak berat kalau kita muter di kecepatan rendah. Tapi kita juga nggak nemu efek positifnya sih. Biasanya kalau dengan power steering hidrolis, rasanya jadi lebih fun dikendarai. Tapi ini steeringnya berasa hampa juga. Fitbacknya juga nggak terlalu bagus. Ini kalau di kecepatan medium sampai ketinggi buktinya, setirnya kita gini-giniin, hampir nggak berasa apa-apa. Mungkin karena efek bandnya yang cukup tebal juga. Kalau pakai profil band tebal gitu, biasanya kan emang ngebantu kebantingan jadi empuk. Tapi di Fortuner ini, malah agak keras. Dibanding inovasi, jauh banget. Kalau dibanding Fortuner lama, ya nggak berbeda jauh lah. Pemindahan gigi yang masih kurang smooth dan suara mesin diesel yang sedikit tembus, jelas nggak bakal jadi deal breaker. Lagian banyaknya fitur dan refinement pada eksterior, interior, dan mesin tetap menjadi poin plus Fortuner. Terakhir, harganya di bawah 500 juta juga patut jadi poin pertimbangan. Untuk review lebih lanjut, tunggu tulisannya di tabloid otomotif. Jangan lupa juga untuk subscribe dan saksikan video otomotif TV lainnya. See you next time!